Biarpun tidak ada yang mencium tangan anda, biarpun tidak pakai jubah, biarpun tidak pakai imamah, tapi hati anda, hati penuh kasih, itulah orang mulia di hadapan Allah. Cuman sayangnya saya tidak begitu senang tepuk tangan. Cuman sayangnya saya tidak begitu senang. Biarpun bahasanya lembut, ada orang lembut tapi nyelekit, contoh, laki-laki lembut tutur katanya, masya Allah lembut, lembut, akan tapi ngomongnya juga lembut, ayang, yang dibalas sama istrinya, iya yang ada apa abang sayang, iya yang kenapa hidung ayang begitu, padahal ngomongnya lembut tapi menjemputkan kecelekaan nyelekit. Soal istri tidak terima, maka dari kita mencaci, apa buahnya, dia pun mencari-cari, kenapa mulut abang juga begitu. Terus, maka dari kita mencaci, maka akan menjadikan orang yang mencaci. Sudah tepat disampaikan, tidak ada perlunya. Memang anda ini malaikat, seperti tidak punya kekurangan. Anda bukan malaikat, maka kita mulai bukan urusan partai, partai ini adalah salah satu kehidupan yang kita temukan, tapi rumah kita, rumah tangga kita, dengan saudara kita, dengan teman kita. Jangan biasakan anda merendahkan orang lain. Al-Gibru kata Nabi Al-Baturul, haki merendahkan orang lain. Dan merendahkan biasanya ada sebabnya, karena pangkat tinggi, tahta tinggi, kekayaan, atau mungkin punya kelebihan, maka dia merendahkan orang lain. Tidak ada gunanya, dan dari kesombongan nanti, beranak pindah penyakit, hasud, dengki, benci, Masya Allah, kita tinggalkan. Selamat tinggal dengan kesombongan. Apakah yang duduk di kursi, kursi surganya lebih tinggi? Tidak, ini hanya karena duduk lebih tinggi, memang sunnah, kalau lagi ceramah, suruh ditinggikan, supaya tidak jadi fitnah. Tadi yang ngomong mana? Bukan karena ini lebih tinggi bangkannya, bukan lebih mulia. Nabi membuat mimbar, karena apa? Kalau kamu nyampaikan kebenaran, tolong tinggikan tematmu. Biar tidak jadi fitnah, coba kalau di bawah, bingung, bagaimana yang ngomong? Ini bukan karena lebih mulia, saya tidak. Jubah ini karena kebetulan saya, kalau saya kapolres pakai baju ini, tuker. Karena saya jadi ustaz bajunya begini, bukan karena ini baju kelebihan, oh tidak. Tolong fahaminya, mana yang paling mulia di antara kita? Tersembunyi hati, bagaimana urusanmu dengan Allah, dan bagaimana urusanmu dengan sesama manusia. Semakin engkau mencintai manusia, semakin mulia dirimu. Biarpun tidak ada yang mencium tangan anda, biarpun tidak pakai jubah, biarpun tidak pakai imamah, tapi hati anda, hati penuh kasih, itulah orang mulia di hadapan Allah. Cuma sayangnya, saya tidak begitu senang tepuk tangan. Saya senang, selaluan Nabi Muhammad. Kalau saya tegur anda marah, anda belum dengar ceramah saya. Tidak marah kan? Diulang tidak kira-kira nanti? Diulang? Jangan diulang. Saya cinta anda. Pakai tepuk tangan tidak? Selaluan Nabi Muhammad. Tenang saja, sama orang cinta damai itu tenang saja. Negurnya tidak usah nanti-nanti, tidak usah bisik-bisik langsung. Tidak ada masalah, pulang langsung diamalkan ilmunya. Tapi jangan mencaci orang tepuk tangan, itu tidak derajat haram. Jangan sok banget, sok tepuk tangan, neraka. Ini suruh bicaraan surga, ngomong neraka. Cuma kami tidak senang. Anda mau tepuk tangan? Tidak kan? Kita lanjut. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!